Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 10 cara rahasia jadikan rumah bersih dan rapi setiap saat Namun sebelum menuju ke pembahasan atau topik utama Bagi anda yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe berwarna merah Dan jangan lupa klik juga notifikasinya berupa tanda lonceng di sebelah tombol subscribe Supaya anda tidak ketinggalan informasi penting dari kami Mempunyai rumah bersih dan rapi pastinya impian semua orang Mulai dari ruang tamu depan yang siap menjamu tamu, kamar tidur yang senantiasa tertata rapi hingga ruang keluarga yang hangat Rumah bersih memang kunci kebahagiaan buat penghuninya Selain membersihkan rumah menggunakan aneka alat kebersihan secara rutin Sebenarnya ada loh tikri khusus yang bisa semakin menghadirkan rumah bersih, rapi, jali setiap saat Oke langsung saja saya kasih tips yang pertama yaitu fokus pada hal-hal kecil Untuk menciptakan rumah bersih, prioritaskan hal-hal kecil yang bisa mengganggu pemandangan Seperti tumpukan pakaian, buku atau mainan yang berserakan di lantai hingga piring-piring kotor Yang tergeletak di bak cuci piring Dengan merapikan benda-benda ini akan muncul kesan rumah bersih setiap saat Walaupun lantai belum disapu atau dipel bersih Jadi daripada kamu sibuk menyapu dan mengelap lantai tetapi tidak memperhatikan benda-benda yang tergeletak di rumah Ada baiknya ciptakan rumah bersih mulai dari detil-detil ruangan terlebih dahulu Untuk tips yang kedua, rumah bersih dimulai dari kebiasaan bersih Pemilik rumah bersih tidak akan menunggu sampai rumah terlihat berantakan baru merapikannya Sebaliknya, rumah bersih adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terus menerus Bukan cuma oleh individu, melainkan juga seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah Oleh karena itu, libatkan juga pasangan dan anak-anak dalam menghadirkan rumah bersih bersama Menciptakan kebiasaan bersih memang terdengar simpel tetapi merupakan kunci yang paling efektif Mulai dari rutinitas seperti membersihkan tempat tidur saat bangun tidur Mengelap wastafel setelah digunakan Hingga merapikan benda sebelum meninggalkan ruangan adalah sebuah kesadaran yang harus dipupuk Supaya rumah bersih setiap saat, bukan cuma impian Dan untuk tips yang ketiga, bersih-bersih sambil jalan Hampir sama dengan menciptakan kebiasaan baik dalam menciptakan rumah bersih Kamu juga harus punya mindset untuk selalu bersih-bersih dalam setiap aktivitas di dalam rumah Hal-hal seperti mencuci piring setiap selesai makan Menyapu remeh-remeh yang jatuh saat menyentap makanan ringan Hingga mengelap meja setelah selesai digunakan Jangan menunggu hingga permukaan meja atau wastafel penuh atau kotor baru dibersihkan Terapkan terus sesi bersih-bersih setelah beraktivitas di dalam rumah Untuk tips yang keempat, hindari koleksi tak perlu Akan sulit untuk menciptakan rumah bersih jika kamu senang mengoleksi penak-perni dalam jumlah besar Rumah secara otomatis akan terasa lebih sesak jika kamu memiliki banyak benda di dalam rumah Dan juga akan banyak waktu yang tersita untuk merapikannya Sehingga cenderung rumah akan terlihat pengap, sumpet, dan kotor Bandingkan dengan rumah bersih yang selalu lapang Oleh karena itu, usahakan untuk membuatkan keputusan yang bijaksana Sebelum memutuskan untuk membeli sebuah benda atau kolektibel Selain bisa punya rumah bersih, kamu juga bakalan bisa lebih hemat lho Dan untuk tips yang kelima, fokus pada tiap ruang Dibutuhkan fokus setajam elang saat membersihkan setiap ruangan Supaya rumah bersih setiap saat bisa diciptakan Hindari untuk membersihkan dari satu ruangan ke ruangan lainnya dalam waktu bersamaan Usahakan untuk tetap fokus pada sebuah ruangan sebelum berpindah ke ruangan lain Dengan demikian, kamu bisa berkonsentrasi secara sempurna dan tidak sampai kehilangan fokus Untuk tips yang keenam, siap membuang benda Banyak orang yang sulit punya rumah bersih karena terlalu sentimental dalam membersihkan ruangan Demi menciptakan rumah bersih, jangan segan untuk menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau tidak diperlukan lagi Tips rumah bersih dari Marie Kondo Pengarang buku pencipta teknik KonMari sekaligus sosok organisi rumah ternama di Jepang adalah hanya menyimpan benda yang memang punya manfaat secara langsung kepada pemilik rumah Ini artinya kamu harus membuang atau menyumbang benda-benda yang sudah lama tidak digunakan, tidak bermanfaat dan tidak lagi punya fungsi di rumah Untuk tips yang ketujuh, punya senjata bersih-bersih Pemilik rumah bersih pasti akan punya koleksi lengkap alat kebersihan yang lebih lengkap dan jauh lebih memadai Dimulai dari sikat, kain multifungsi, hingga cairan konversi khusus untuk noda paling bandel Ada baiknya kamu menciptakan perkakas alias senjata bersih-bersih yang paling lengkap Dengan adanya senjata ampuh untuk rumah bersih milikmu, maka kamu tidak akan membiarkan kotoran tinggal terlalu lama hanya karena pembersih biasa tidak sanggup untuk menyingkirkannya Kamu tentunya juga akan bangga punya perlengkapan bersih-bersih layaknya profesional Untuk tips yang ke delapan, meminimalisir kertas Tumbukan kertas adalah salah satu jenis benda sehari-hari yang paling sering mengganggu pemandangan rumah bersih Supaya kamu tidak punya rumah bersih, bebas kertas yang tidak berguna Cari waktu untuk benar-benar menyortir seluruh kertas di rumah dan mulailah untuk mengarsir dengan benar Selain menempatkan dokumen penting dalam arsip, ada baiknya juga kamu beralih ke teknik paperless yang lebih ramah lingkungan dan efektif untuk rumah bersih Caranya adalah dengan menggunakan scanner dan simpan dokumen dalam bentuk file yang siap akses di komputer Tidak sulit bukan? Untuk tips yang ke sembilan, siapkan laci atau ruang temporer Tidak ada yang bisa sempurna dalam menciptakan sebuah rumah bersih Itu sebabnya kamu memerlukan sebuah laci khusus atau kabinet yang bisa dijadikan tempat penyimpanan Sampai kamu punya waktu untuk menyortir dan mengembalikan ke tempatnya masing-masing Laci ini bisa saja berupa laci di rak TV atau keranjang bumbu berukuran besar dengan tutup khusus Hingga laci di ruangan garasi atau di sudut rumah Kalau pandai memilih keranjang, keranjang juga bisa dijadikan elemen dekoratif Jika waktu mendesak, singkirkan semua benda ke dalam laci atau keranjang ini untuk menciptakan rumah bersih secara instan Tapi ingat untuk kembali membersihkan laci tersebut ya Dan untuk tips yang terakhir atau tips yang ke sepuluh, gunakan jasa bersih-bersih Tidak punya waktu untuk bersih-bersih tapi tetap ingin punya rumah bersih? Kamu tidak sendirian Banyak yang menggunakan jasa asisten rumah tangga hingga cleaning service harian Supaya rumah bersih menyambut ke pulanganmu setelah lelah bekerja Tidak ada salahnya bagi pemilik rumah untuk menggunakan sumber daya yang ada dan membayar tenaga bersih-bersih yang ada Demikian ulasan mengenai cara membersihkan rumah 10 cara rahasia jadikan rumah bersih dan rapi setiap saat Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komen di kolom di bawah video Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke media sosial Anda Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya